Salam spektakuler, saya Laody Imandon dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi tangguh. Lanjutan dari topik sebelumnya. Bagi Honda, dikeluarkan dari perguruan tinggi bukan akhir segalanya. Bahkan ia semakin bekerja keras dan pada akhirnya desain ring pistonnya diterima pihak Toyota. Dan membuahkan kontrak kerjasama hingga membuat Honda terinspirasi memiliki impian untuk mendirikan pabrik. Tetapi sayang sekali impiannya kandas. Karena saat itu Jepang sedang melakukan persiapan untuk berperang. Setelah perang, cobaan yang dialaminya sangat berat. Pabrik miliknya terbakar dua kali. Terkena gempa yang juga memporak perandakan pabriknya. Sehingga pada akhirnya memutuskan menjual pabrik ring pistonnya ke Toyota. Bukan Honda kalau menghadapi kegagalan lalu menyerah pasrah. Jatuh bangun, ia jalani dengan ketangguhan. Sebagai bukti ketangguhan Honda, salah satu statementnya yang menarik adalah Orang melihat kesuksesan saya hanya satu persen. Tetapi mereka tidak melihat 99 persen kegagalan saya. Dari kisah tersebut memberikan inspirasi bahwa Sukses bisa diraih seseorang dengan berbekal ketangguhan Dan memiliki beberapa sikap seperti Pantang menyerah Bila terjatuh bangkit lagi Prinsipnya, ia mampu bangkit melebihi sekali dari kejatuhannya Memiliki ambisi yang tak pernah padamu Sikap konsisten dan sabar serta inovatif Yang disertai semangat kerja keras Jadi hanya satu kata Tangguh Memiliki karakter tangguh dalam melakukan tindakan Berusaha Melakukan trial and error Demi sebuah kesuksesan Sehingga dengan demikian Menjadi tangguh bukan berarti menjadi kasar atau keras Melainkan memiliki kekuatan untuk mendalami setiap situasi Setiap masalah Dengan penuh pikiran dan perasaan Sukses memang penuh perjuangan dan penuh pengorbanan Tetapi setelah bisa terlewati Semuanya akan menjadi kebiasaan dan karakter Orang sukses adalah Mereka yang berhasil melewati beberapa persoalan hidup Mereka berkarakter pantang menyerah Mampu bertahan Serta tetap Smart dan tangguh Salam spektakuler Saya Odi Terima kasih